Oke, lads and gentlemen Jadi ini gue pengen ngebahas tentang fenomena gitu cuy Yang terjadi di pagi hari Dimana kalo pagi-pagi itu lo ngerokok Terus berasa gitu cuy Berasa sesuatu gitu Nah disini gue pengen ngebahas sesuatu itu Gitu sesuatu itu atau yang biasa gue sebut dengan pusing-pusing kalo pagi-pagi lo abis ngerokok Itu tuh ada istilahnya tuh nikotin buzz kalo orang-orang di luar Memang kalo gue ngomongnya pusing-pusing aja Ada juga beberapa orang yang ngomong Istilah-istilah yang tidak sepantasnya lah Cuman pokoknya intinya ya gue ngomongnya pusing-pusing kalo pagi ngerokok lah Pusing-pusing nikotin pertama kali masuk Libet deh, pokoknya intinya pusing-pusingnya ngerokok deh Karena kayak kalo lo baru pertama kali ngerokok pun Lo pasti ngerasain itu gitu Nah ini gue kemarin bahas gitu Di bahasan gue yang full flavor Kalo misalnya kalo lo ngerokok full flavor gitu pagi-pagi Lo gak dapet nikotin buzz, lo gak dapet pusing-pusingnya itu Dan ini gue coba, gue kemarin itu sehari cuma ngerokok 4 apa Tiga batang gitu, akhirnya gak banyak ya Nah terus udah gitu hari ini gue ngerokok lagi pagi full flavor nih Nggak dapet buzznya sih, gak dapet-dapet banget gitu ya Dapet sih cuman tipis lah gitu Kalo lo bandingin sama rokok putih gitu misalnya Ya jauh gitu, lebih mendingan rokok putih, nikotin buzznya Cuman kalo lo emang nyari santai, nyari rasa Terutama rasa sih ya, full flavor pilihannya Namanya juga full flavor Yang full flavornya bukan nikotin buzznya, bukan pusing-pusingnya Ya emang ya berarti yang lo dapet nanti kan rasanya Dan gue sih suka-suka aja gitu ya Emang kadang gue pengen, pengen dapet nyari nikotin buzznya Cuman kan tujuan utama ngerokok itu kan Sebenernya enaknya tuh gini Kayak gue tuh kemarin juga bilang Enaknya tuh kalo lo mendapet nikotin buzz Pagi ngerokok putih, siang ngerokok full flavor Jadi ada balance-nya gitu Pagi lo dapet pusingnya Siang lo dapet rasanya Jadi cocok lah, oke gitu Kena gitu kan Dan biasanya pusing-pusingnya itu Nikotin buzznya itu baru berasa kalo berdiri Kadang-kadang Cuman begitu berdiri Misalnya gue kan langsung duduk nih Begitu gue berdiri Berasa agak-agak gimana Cuman sekarang sih enggak Gue enggak terlalu mungkin karena Kemarin tiga tuh sebenernya enggak terlalu banyak Seharusnya masih nih Kalo misalnya rokok putih Mungkin ini gue agak-agak teng-teng Kalo rokok mild Itu biasanya gue besoknya Misalnya hari ini gue sekarang ngerokoknya mild nih Instead full flavor begini Itu Gue Apa namanya Nikotin buzznya itu dikit-dikit lah Tapi Apa namanya Kalo misalnya gue seharian full kemarin gak ngerokok Paginya gue ngerokok-ngerokok mild Itu pecah tuh Nikotin buzznya Ini padahal dia nikotinnya 1,9 mg Hampir 2 mg Cuman Gak tau ya gak berasa Apa-apa gitu Cuman ya berasa enak gitu Berasa enak rasa rokok Mungkin juga nikotin buzz ini tuh terpengaruh sama Saos Mungkin ya Ini gue cuman terka-terkaan doang Karena gini Kalo yang gue tau Rokok putih itu kan Saosnya cuman Ya Saos-saos gitu-gitu doang Maksud gue Gue gak tau sih Kan blend setiap ini beda Cuman Ya lu cobain aja Rokistrek sama Malboro kan bedanya kan 11-12 Kayak kalo gue pernah bilang di video gue yang Perbandingan rokok putih itu cuman sensasinya doang Cuman Brandingnya rokoknya mah Sebenernya hampir-hampir sama Gitu kan Nah Itu kalo berpaku pada itu gitu Maksudnya jadi intinya ya Sebenernya sausnya cuman saus dasar aja gitu Cuman tembakau sama saus dasar Oh kalo lu pengen dapet nikotin buzz paling tinggi Tembakau lu linting sendiri Wah itu gila Biasanya nih kalo gue ngerokok 3 atau 4 batang aja Malem nyegung ninting sendiri tembakau Itu Itu nikotin buzznya kena Kena banget Apalagi gue tuh waktu itu Buat nyari nikotin buzz Gue emang sukanya tuh Rokok ini Violin Tembakau violin Uh itu Itu kan rasanya rasa rokok putih tuh Itu enak banget itu Buat lu kalo lu nyari nikotin buzz itu pas banget Karena dia kena banget sih Gue angges rasanya tuh kayak Kayak malboro Tapi ada Ada Engga sih Sebenernya samanya kayak rokok putih biasa gitu Makau mungkin virginia-virginia gitu Cuman ya Iya sama gitu Dan dia ada rasa saos aja Cuman Lebih Jadi gini Kayak malboro tapi lebih manis Jadi gue suka banget itu violin itu Mungkin Disini gue gak tau belinya dimana Gue pengen beli lagi sih tapi Ngelinting-nelinting gitu asik sih Mungkin Video selanjutnya gue bakal bahas Ngelinting gitu ya Gue beli dulu violinnya deh Mungkin kalo deket-deket sini nanti ada violin gue beli Tapi gue gak tau sih karena susah nyari-nyari gituan Violin gue beli Ntar gue bikin video ngelinting deh Oke Nah balik lagi ke tempat tadi sih Ke yang tadi gue omongin Kalo misalnya rokok putih itu kan yaudah cuman tembakau Mas saosnya saos gitu-gitu doang gitu Nah kalo misalnya rokok-rokok full flavor itu Maksud gue yang gue tau nih ya Kalo flavor itu kan pake cengkeh Cuman Sekarang sih katanya udah gak pake cengkeh gitu Pake cengkeh yang diekstrak jadi saos Terus Ibaratnya tembakau nya direndem lah di saos itu Atau ditetesin saos itu Makanya kalo misalnya lo ngeliat rokok full flavor itu Suka ada bercak-bercak kuningnya gitu disini Nah itu Inian saosnya Bekas-bekas saosnya yang lebih gitu Ya coba aja lo tetesin saos Atau lo tetesin apa aja ke kertas kan Pasti kan ada bercaknya kan Nah kayak gitu Mungkin Yang dikonsentratin itu Yang bikin Nikotin basnya gak ada Jadi Itu ngurang Karena gue pernah gini Gue pernah waktu itu ngerokok Pake cengkeh Maksudnya cengkeh yang udah dirajang sih emang Itu dapet nikotin bas Tapi kalo misalnya yang kayak gini Itu gak dapet Ji samsu Gue pernah gak ya ngerokok ji samsu pagi-pagi Kayaknya gak ada deh Oh kalo signature Signature itu Dia masih lebih berasa lah Nikotin basnya Dan juga dia Kayak kalo kebakar tuh gak rapi gitu Kalo kebakarnya tuh kayak Putih-putihnya udah banyak Nanti jadi Apa namanya Jember Kotor celana lu Baju lu gitu Juman mungkin itu Dia masih ada rajangan-rajangan cengkeh Jadi pembakarannya gak sempurna Kayak jisamsu gitu Dan itu kalo misalnya dia pake yang kayak gitu Cengkehnya rajangan Itu biasanya sih lebih dapet nikotin basnya Jadi ya mungkin kalo misalnya lu buat Nikotin bas gitu ya Topicsnya gitu Buat gue Saran dari gue nih Pilihan lu kalo lu mau ngeri nikotin bas pagi-pagi Itu yang pertama udah jelas Rokok putih Nggak Nomor satu sebenernya Rokok linting Lu ngelinting sendiri Rokok apapun itu Menurut gue itu pasti lu lebih dapet nikotin basnya Bahkan gue pernah dapet Rokok tembakau yang gue linting sendiri Yang Gue pernah bikin video tuh Yang sama temen gue pake topeng-topeng kuda itu Itu ada nikotin basnya tuh Pokoknya intinya pertama lintingan Ya kalo bisa sih lintingannya juga lintingan tembakau doang gitu Yang rokok putih Tapi pokoknya Lintingan in general Terus rokok putih Yang kedua Yang ketiga itu rokok mild Terus yang keempat baru rokok full flavor Karena tipis banget rokok full flavor itu nikotin basnya Kalo rokok mentol Ini rokok mentol sebenernya sama aja Kan rokok mentol gue gak tau ya Sejauh ini yang gue tau rokok mentol itu mild semua Gue gak pernah sih kayaknya ya Seinget gue If memory serves me right Kayaknya sih gue gak pernah tau Ada rokok full flavor yang Mentol gitu Paling Kalo lo masukin Marlboro item hijau itu ke full flavor Ya paling itu Cuman Kalo full flavor yang kretek ya Gitu setau gue gak ada sih yang Full flavor kretek terus mentol Seinget gue ya gak ada Paling Flava Tapi kan Gak tau di Flava itu maksudnya full flavor apa gak Dan juga udah gak ada gitu Ngapain kita ngomongin yang udah gak ada Cuman gue rasa itu sih Kalo ngomongin nikotin bas tuh Wah Nikotin bas itu sebenernya menurut gue Fenomena yang Sulit dijelaskan dengan kata-kata Cuman mudah dirasakan Ya terutama kalo misalnya lo perokok pemula Pasti masih dapet tuh nikotin bas Makanya gue sebenernya seneng kalo misalnya Bukan seneng sih Maksudnya gimana ya Kalo misalnya udah lama gak ngerokok Terus ngerokok lagi tuh Wah dikena nikotin bas terus tuh Ya enak gitu Selur kan Karena sebenernya sih mungkin nikotin bas itu Kita kan karena imun aja gitu Kalo misalnya lo udah ngerokok Sering ngerokok Cuman sebenernya tuh masih ada gitu Itu bikin lo lebih santai Bikin lo lebih Ya gitulah pokoknya Apa sih namanya Depresan ya Anti-stimulan sih Gue gak gitu ngerti lah Itu jangan Kalo gue salah Dimaafin aja gue bukan orang kedokteran Soalnya gue cuman ngerka-ngerka doang Oke Mungkin dari gue gue rasa itu aja Lupa lo like Comment Subscribe Channel gue Share video ini ke temen-temen Lo Beli natif Lo kalo lo mau beli natif Di bawah tuh ada Semua gue taro Lo beli dari tokonya Terus Apa namanya Kalo lo mau langsung WA Kalo lo mau DM Instagram Juga boleh ada di bawah Kalo lo mau liat-liat basunya dulu Liat aja di Instagramnya natif Atau Instagram gue Juga gue sering post Pake foto-foto Pake baju natif Oke Gue rasa itu aja dari gue Salud